Personel dari Ditlantas, Polda, Jawa Tengah, Rabu Siang menguji coba penerapan tilang menggunakan armada drone di depan korp pesantanan Polipati. Drone yang dikedalikan langsung oleh polisi lalu lintas ini bertugas untuk menangkap visual pelanggaran lalu lintas. Tidak hanya pelanggaran kasat mata seperti tidak menggunakan helm, kamera drone tersebut juga menangkap sejumlah pelanggaran seperti kendaraan melewati garis marka hingga pengguna mobil tidak menggunakan sabuk pengaman. Menurut Erik, salah satu pengedara menanggapi penidakan tilang dengan menggunakan drone cukup inovatif. Hanya saja, ia menyayangkan sosialisasinya tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat. Erik berharap agar jajaran kepolisian dapat lebih genjar lagi untuk mensosialisasikan penerapan tilang dengan menggunakan drone tersebut. Mungkin kekurangannya itu mas, sosialisasinya harus perlu digenjarkan lagi. Karena kan tidak semua pengendara juga pasti tahu kalau ternyata ada air play drone ya. Kasihgar Subdit Kagum Ditlantas, Polda, Jawa Tengah, Kompol Indra Hartono menyebutkan, Jika uji coba, tilang drone ini masih dalam tahap sosialisasi. Adanya tilang drone ini untuk melengkapi tilang elektronik dengan kamera pengawas. Dengan tilang drone, monitoring pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara mobile. Kami dari tim Ditlantas, Polda, Jawa Tengah bersama Poresta Padi. Kali ini kami melaksanakan sosialisasi atletron untuk penegakan hukum. Atletron ini adalah salah satu upaya PORI, khususnya Ditlantas, Polda, Jawa Tengah, dalam rangka penegakan hukum. Sehingga memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengendara yang sudah tertip berlalu lintas. Atletron ini selain penegakan hukum, juga bisa digunakan untuk memantau arus. Untuk memantau arus sehingga terjadinya keamanan, keselamatan, ketertiban, pelancaran perlalu lintas. Selain di wilayah hukum Polda, Polda, Jawa Tengah, terutama di jalur pantura seperti Demak dan Rembang. Dari uji coba ini, terangkap 20 pelanggar di pati. Tim Liputan, Cahaya TV